Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ruang siswa dotnet nah kesempatan kali ini sama saya kamirun tentor IPS kita akan bahas soal geografi untuk kelas 10 dan kode soal sebagai berikut Oke soalnya itu pemerintah melaksanakan program transmigrasi dengan perencanaan yang matang dari penentuan lokasi sampai penempatan transmigran pendekatan geografi yang digunakan pemerintah dalam studi pelaksanaan program transmigrasi adalah A pendekatan ekologi yang B adalah pendekatan korologi C pendekatan keruangan D pendekatan kompleks wilayah E pendekatan diferensiasi areal nah ini kan pertanyaannya pendekatan yang digunakan ya lalu apa itu pendekatan pendekatan itu nah kita akan dalam geografi ingin mengkaji fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi baik itu fenomena yang alami maupun tidak alami yang alami maksudnya maksudnya ada campur tangan manusia disitu Hai nah pendekatan itu apa pendekatan itu adalah metode metode yang digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena tadi metode analisis itu ada apa aja ini ada tiga pertama ada pendekatan keruangan pendekatan ekologi sama pendekatan kompleks wilayah ya jadi ini pendekatan keruangan itu mengkaji metode untuk mengkaji ruang jadi disini pengkajiannya itu fokus pada ruang-ruang atau wilayah-wilayahnya keruangan misalnya nih mau mengkaji kan ini secara sejarahnya kan ruang-ruang kata dasarnya ruang nah kalau kamu ingin mengkaji ruang kamar mandi sama ruang makan sih apa yang saya kamu deskripsikan di kamar mandi ada sabun ada ada air ada ada sampo dan sebagainya nah di ruang makan ada kursi ada makanan dan sebagainya nah ada perbedaan di sini pendekatan yang digunakan dalam pengkajian suatu ruang itu menggunakan pendekatan keruangan nah keruangan ya luarkan dengan ta misalnya lalu prinsip ekologi 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 itu menekankan pada metode-metode bagaimana untuk menganalisis interaksi antara manusia dengan wilayahnya atau ruangannya atau interaksi makhluk-makhluk hidup yang ada di suatu wilayah dengan wilayahnya jadi ini mengkaji tentang makhluk hidup dengan wilayahnya nah sekarang lalu pendekatan kompleks wilayah nah jadi kompleks wilayah itu seperti ini jadi ini adalah pendekatan kompleks wilayah jadi dikaji dengan pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi nah cuma ada tiga ya berarti berarti yang mungkin bisa benar ada pendekatan ekologi pendekatan keruangan sama pendekatan kompleks wilayah lalu ini apa ada pendekatan koreologi pendekatan difensiasi areal nah itu agak menjebak ya nah koreologi itu adalah prinsip-prinsip geografi pendekatan difensiasi areal itu juga prinsip geografi jadi kemungkinan yang benar itu A, B, dan D untuk konteks soal ini ini pengkajian wilayahnya lihat coba pemerintah melaksanakan program transmigrasi dengan perencanaan yang matang dari penentuan lokasi penentuan lokasi sampai penempatan transmigran dan nah kira-kira pendekatan yang digunakan itu apa untuk keruangan ekologi atau kompleks wilayah oke kalau kita coba ini menggunakan pendekatan ruangan apakah bisa penentuan lokasi misalnya secara sejalanan ketika orang itu akan menaruh tamunya ke suatu ruangan apa yang dikaji apakah ruangan itu cocok untuk tetangganya atau tamunya tidak cara mengkacinya adalah dengan melihat ruangannya itu karakteristik ruangannya misalnya ada tamu nih kita masukkan ke ruang hudang itu kan salah juga misalnya lalu untuk konteks ini penempatan lokasi misalnya suatu wilayah itu dikaji apakah wilayah itu dapat mendukung kehidupan dari masyarakat yang melakukan migrasi tersebut itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keruangan, karena kita mengkaji ruang, karakteristik ruang yang ada di suatu wilayah yang akan dijadikan tempat bagi tas migran lalu pendekatan ekonologi apakah bisa untuk konteks soal ini kalau kita bicara tentang ekologi itu bicara tentang makhluk hidup dan wilayahnya termasuk manusia di dalam untuk mengkaji wilayah ini kita harus melihat juga bagaimana ketersediaan sumber daya alamnya untuk para trans migran apakah trans migran itu akan bukan nyaman tinggal di situ atau tidak itu dapat kita kaji dengan menggunakan pendekatan ekologi nah ekologi lalu kita disini mendapatkan dua pendekatan itu pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi sehingga kita mendapatkan pendekatan kompleks wilayah keruangan tambah ekologi sama dengan kompleks wilayah ya jadi jawaban yang paling benar adalah pendekatan kompleks wilayah kenapa karena pendekatan ini mengkaji secara mendalam baik karakteristik dari wilayahnya dan juga interaksi dari makhluk hidup makhluk hidup yang ada di wilayah tersebut ya jelas oke kalau yang jelas jangan lupa untuk like dan subscribe atau bisa juga teman-teman mendaftar di ruang siswa.net ya oke sampai sini dulu untuk pembahasan soal geografi kali ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati